Perang musim dingin atau Winter War antara Finlandia melawan Soviet yang hanya berlangsung 4 bulan saja ternyata menyimpan sejumlah cerita. Tak hanya soal kengototan dan kecerdikan tentara Finlandia termasuk para komandan yang mayoritas ex-Jäger, kepemimpinan Carl Gustav Mannerheim ataupun tentara Soviet yang dibuat mati kutu. Salah satu yang belum banyak diulas adalah bahwa dalam perang ini ayah dan anak berperang satu sama lain memihak baik Finlandia maupun tentara merah. Mereka adalah Vladimir dan Boris Grendahl. Keduanya sama-sama bertempur dengan ngotot, walaupun harus berhadapan dengan ayah atau anaknya sendiri. Sumber admin berasal dari buku Finland at War kayak Vesa Nenye dan juga kawan-kawan. Bagaimanakah kisahnya? Simak terus. Sang ayah, Vladimir Grendahl atau yang setelah dirusifikasi namanya menjadi Grendahl yang lahir di tahun 1884 merupakan perwira kekaisaran Rusia sebelum bergabung dengan kaum revolusioner pimpinan Lenin pada 1917. Keluarga Grendahl yaitu istrinya, Nina dan anaknya Boris yang lahir pada tahun 1909 tinggal di Estonia. Saat revolusi Oktober merebak, Grendahl tak bisa pulang karena situasi yang tidak memungkinkan. Ditambah lagi dengan kabar palsu yang mengatakan bahwa Grendahl telah tewas. Maka Nina dan Boris dibawa ke Helsinki, Finlandia oleh seorang teman Grendahl yaitu bernama Paul London. Sang istri beserta anaknya kini bermukim di ibu kota Finlandia tersebut bersama suami barunya, Paul London. Sementara Grendahl terus berkarir di Tentara Merah hingga mencapai pangkat jenderal. Saat perang sipil, ia sudah berpangkat kolonel. Tidak diketahui apakah setelah perang sipil berakhir, sang kolonel mengetahui keberadaan keluarganya tersebut. Saat pembersihan besar-besaran Stalin pada pertengahan dekade 30-an, Grendahl selamat dari eksekusi. Ketika perang musim dingin pecah, ia merupakan perwira dengan pangkat tertinggi di front Karelia. Segera setelahnya, ia menjadi komandan di sayap kanan, memimpin tentara ke-13. Namun berkat manuver gemilang pasukan Finlandia, yang meski hanya memiliki beberapa buah pesawat terbang, Meriam yang ketinggalan zaman dan tanpa punya satu tank pun, mereka mampu menahan gerak maju tentara merah, yang teramat banyak jumlahnya, bagaikan air bah. Grendahl mesti berhadapan dengan para komandan ex-Jäger seperti Filio Kaupila, Pavotal Vela, dan juga Ainar Fihma. Ditambah dengan kualitas tentara merah yang buruk dan musim dingin yang ekstrim, Grendahl menemui banyak kesulitan. Dan di front Karelia juga, ia mesti berhadapan dengan sang putra, Boris Grendahl, yang saat itu telah berusia 30 tahunan. Ia bertugas menjadi pemimpin sebuah skuad senapan mesin. Pihak Soviet yang mengetahui hubungan ayah dan anak ini, lantas dijadikan propaganda, untuk melemahkan moril Boris dan rekannya di militer Finlandia. Dalam sebuah siaran propagandanya, Soviet mengatakan, Boris, Boris, apakah kamu mau melawan ayahmu sendiri? Tidak diketahui lebih lanjut mengenai pertempuran kedua orang tersebut, tetapi Boris memiliki riwayat kesehatan yang buruk. Pihak militer pun memutuskan untuk membebas tugaskannya dari garis depan. Tetapi Boris berkeras dan secara sukarela bekerja mengurusi tahanan perang Soviet. Kemampuan bahasa Rusianya memang sangat berguna di sana. Gerak maju pasukannya yang kurang mengesankan dan lambat, membuatnya dicopot dari jabatan sebagai komandan grup tentara ke-13 pada 3 Maret 1940. Yang menjadi penggantinya ialah Filip Parusinov. Penggantian ini terjadi di saat pertahanan Finlandia sudah mulai bisa ditembus tentara merah, berkat bala bantuan dan strategi baru dari Jenderal Semyon Timoshenko. Parusinov, yang kumisnya mirip Hitler ini, ikut berpartisipasi di Perang Dunia Kedua. Pangka terakhirnya ialah Letna General dan pensiun di tahun 1956. Pada 13 Maret 1940, Perang Musim Dingin berakhir karena pasukan Finlandia sudah tak punya kekuatan lagi. Perjanjian Moskow ditanda tangani dan negara ini mesti rela kehilangan banyak wilayah. Meskipun menang, performa tentara merah amat mengecewakan. Perlu prajurit, korban, dan upaya besar untuk mengalahkan negara kecil seperti Finlandia. Hal inilah yang juga disorot oleh Grendal. Setelah perang, Grendal sempat mengkritik Stalin. Ia berkata, Saya harus mengatakan bahwa prajurit Rusia, prajurit tentara merah adalah serdadu yang bagus. Mereka menunjukkan semangat tempur yang heroik di front Finlandia. Tetapi kita harus mengakui bahwa pada saat yang sama, pelatihan tempur mereka sangatlah buruk. Dalam hal ini, kita harus mengakui bahwa pelatihan tentara Finlandia, pelatihan teknis dan strategi mereka berada di tingkat yang lebih tinggi. Seorang serdadu Finlandia dengan sebuah senapan mesin mampu beroperasi layaknya sebuah skuad dan mengerti bagaimana caranya untuk bermanuver. Vladimir Grendal akhirnya meninggal pada November 1940 akibat kanker paru-paru. Ia dimakamkan dengan upacara militer penuh. Sementara sang putra, Boris, meninggal di tahun 1972. Bersama Paul dan Nina, ia dimakamkan di Finlandia. Kisah ayah dan anak ini tak banyak dibahas karena memang sumbernya yang sangat terbatas. Perang ternyata bisa membuat hubungan darah terabaikan dan berperang atas nama keyakinan dan negara yang dibela. Terima kasih telah menonton!